Dulu Bella Syahrini mati-matian nasib asisten pribadi yang lama tak terlihat jadi sorotan. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Sosok Ita dulunya selalu pasang badan dan loyal pada Syahrini sekeluarga. Lama tak terdengar kabarnya terkuat aktivitas Ita di saat Syahrini sedang di Singapura bersama Reino. Syahrini dan Aisyarani diisukan sedang renggang baru-baru ini. Fan Syahrini sempat menyendir keras adik idola mereka terkait isu parasit. Fan Syahrini agaknya senang karena lebaran kali ini idola mereka memilih pergi bareng Reino Barak ke Singapura. Padahal biasanya Syahrini dan Reino merayakan lebaran di Indonesia bersama keluarga besar. Menanggapi rumor tersebut Syahrini dan Aisyarani memilih bungkam. Di sisi lain asisten pribadi Syahrini, Ita juga sempat jadi bahan perbincangan. Tak disangka-sangka Ita yang lama tak terlihat rupanya masih akrab dengan keluarga Syahrini. Dalam video yang beredar, Ita terciduk sedang joget TikTok bersama Aisyarani dan kakak Ipar Aisyarani dan Syahrini, Lala Nurlela. Ketiganya akrab bak besti di saat Syahrini dan Reino sedang berada di luar negeri. Namun bukan cuma itu, Ita juga sempat disentilater saat sesi makan malam. Ia diduga merokok saat duduk agak jauh dari Aisyarani yang sedang hamil muda. Melihat video tersebut, Neta tersempat kepo soal nasib Ita saat ini. Pasalnya Syahrini sudah lama tak bekerja di dunia hiburan setelah menikah dengan Reino Barak. Kalau ngerokok gak masalah guys, yang jadi masalah kalau dia minum alkohol dan makanan haram lainnya. Soalnya gak sesuai sama postingan IG dia yang berhubungan dengan agama dan ayat-ayat Al-Quran. Tolong Budhe kurang-kurangin makan dan alkoholnya ya, kata Netter. Ita tuh siapanya sih tutur Netter. Sekretaris Syahrini sekarang sekretaris petir, tebak Netter. Sebelumnya Ita sempat ikut membela Syahrini yang kerap diterpa isu miring, salah satunya terkait dugaan menunggap pajak. Hmm gak ada tuh, kemarin kan Mbak Syahrini udah selesai pajak yang amnesti-amnesti itu, kata Ita. Baru-baru ini, tapi kalau itu biasanya konsultan pajak kita biasanya yang urus, bukan cuma itu, Ita juga pasang badan ketika Syahrini disentil pria bule yang mengklaim sebagai ayah angkatnya. Aku kenal itu, si opa ini sama sekali gak main media sosial. Sama sekali gak main media sosial ya, karena aku tahu dia main media sosial pas ada kasus ini ada di percakapan. Setelah aku baca alurnya, dia mau cari followers, sindir Ita. Wajah polos Cuma ke dokter kuat Syahrini diam-diam pernah jadi simpanan. Pengusaha batu bara, tarifnya fantastis. Baru-baru ini Syahrini kembali mencuri banyak pasang mata. Pasalnya berembus kencang isu miring soal hubungan gelap Syahrini dengan pengusaha batu bara. Pelantun sesuatu itu disebut dapat bundi-bundi uang, lantaran menjadi simpanan sang pengusaha. Tarif wanita yang disapa inces itu pun jadi ramai dibahas. Digadang-gadang ia bisa meraup 1 miliar rupiah hanya dalam waktu sehari. Hal tersebut dibocorkan oleh Soima yang membeberkan fakta artis yang dibuking oleh pengusaha asal Kalimantan. Bude ndak tuh biasanya yang identik dengan Soima kansi bude, berinisial S, kata Viola Sirginia 11. Yang jelas Syahrini Gwenopasabasi, kata Nikita Mirzani underscore 90. Dikutip dari Wow Keren. Namun istri Reino Barak itu pun dengan tegas membantah segala rumor soal hubungan gelapnya dengan pengusaha batu bara asal Kalimantan. Berinisial Mr. H, bantahan Syahrini itu pun seketika langsung dipatahkan paranormal Mbak Mijan. Saya tadi menyebutkan kalau Syahrini itu bukan pelakor. Saya tidak ngomong itu, tapi buat teman-teman lain yang mendapat predikat seorang pelakor, contohlah yang baik-baik seperti Syahrini. Kata Mbak Mijan di jalan Kapten Petendian, Mampang, Prapatan, Jakarta Selatan. Tidak perlu ngerusuin atau ngeribetin keluarga besarnya. Kalau memang ente teman-teman pelakor ini butuh duit, ya ambil duitnya aja. Tidak perlu memiliki orangnya. Jadi Syahrini buat saya stop sambungnya. Pernyataan Mbak Mijan itu seolah membedarkan soal bukti video yang sempat beredar. Wanita yang berusia 41 tahun nampak kaget saat sang adik Aisyah Rani Keceplosan Syahrini mendapatkan kiriman hadiah berupa bunga dari Mr. H. Ekspresi wajah Syahrini pun nampak menunjukkan kecurigaan dan tak wajar. Menurut Mbak Mijan, Syahrini seolah membedarkan mengenai hubungan gelapnya dengan sang pengusaha. Kalau kemarin saya masih bilang gosip, tapi kalau ini, bicara hari ini. Yang ngomong adiknya sendiri, ekspresi atau aura wajah Syahrini itu benar-benar ngembek. Dia mengiakan tapi tidak secara langsung, lanjut Mbak Mijan. Adik kandung sekaligus manajer Syahrini Aisyah Rani pun berkelit soal pemberian bunga dari inisial H itu merupakan proyek baru kakaknya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!